Sangkaan mereka bahwa mereka tidur di dalam gua itu tidak lama. Pendapat mengatakan bahwa yauman awba'bayow. Mereka menjawab, kita tinggal di sini rasanya. Ini kata para ulama jawaban mabadinu ala dhani. Prasangka. Dia menyangka bahwa kita rasanya tidur di sini sehari atau setengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad. Bapak ibu, kaum muslimin dan musliman, jemaah solat maghrib yang dibuliakan Allah SWT. Kita sambung kajian tafsir surah Al-Kahfi pada malam ini. Pada kuliah yang lalu kita sudah sampai ayat 18. Malam ini insyaAllah kita sambung mulai dari ayat 19 surah Al-Kahfi. Bapak ibu yang ada Al-Quran atau Al-Quran yang ada di handphone boleh buka Al-Quran masing-masing. Perhatikan ayat yang akan kita bahas pada malam ini. Allah SWT berfirman. A'udhu بالله من الشيطان الرجيم. W'kذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. Qal qailun minhum kem lebistum. Qalul lbithna yawman atau بعض yawm. Qalul rabukum a'lamu bima lebistum. Ruby. 53. 54. 54. 55. 57. Ayat 19 surah Al-Kahfi ini Ini ayat yang menjelaskan Bagaimana keadaan ashabul kahfi saat bangun dari tidur panjang mereka Mereka ditidurkan Allah SWT 300 tahun berdasarkan kalender Masehi Dan 309 tahun kalau dihitung berdasarkan kalender Hijriah Tidur yang sangat lama Ternyata akhirnya mereka dibangunkan Allah SWT Maka Allah SWT mengatakan pada ayat ini Dan demikianlah kami bangunkan mereka Di sini Allah menggunakan kata ba'atha Kata ba'atha itu selalunya digunakan untuk bangkit dari kubur Maka hari kebangkitan nanti di akhirat disebut Yaumul ba'ath Hari kebangkitan Jadi pada ayat ini Allah menggunakan kata ba'atha Karena Allah SWT ingin menunjukkan bahwa Tidur ashabul kahfi ini Bangunnya mereka dari tidur ini Sudah seperti bangun dari kematian Sudah seperti bangun dari kematian Kenapa? Pertama Karena penduduk negeri itu Berfikir mereka ini memang sudah mati Bayangin kalau kita analogikan di tempat kita Ada orang hilang kontak 100 tahun Apa kira-kira pendapat kita? Masih hidup atau sudah mati? 100 tahun hilang kontak Tidak ada cerita Tidak pernah ketemu Saya fikir kita semua akan sepakat mengatakan bahwa Orang ini sudah mening 100 tahun itu Ini bayangin 300 tahun Sehingga Allah memilih kata ba'atha Untuk menunjukkan bahwa Bangunnya ashabul kahfi dari tidur Ini seolah-olah bangun dari kematian Itu alasan pertama Yang kedua Kenapa Allah menggunakan kata ba'atha Yang biasa digunakan untuk bangkit dari kubur tadi Karena memang tidur itu saudaranya mati Maka ada ungkapan mengatakan An-naumu akhul maut Tidur adalah saudaranya mati Maka ketika kita hendak tidur Apa doanya? Bismikallahumma ahya wa amut Dengan namamu ya Allah Aku hidup dan aku ma' Mati Padahal kita mau tidur Saat bangun dari tidur Doanya apa lagi? Alhamdulillahilladzi Ahyana Ba'da ma'amatana Segala puji bagimu ya Allah Yang kembali menghidupkan kami Setelah kematian kami Dan kepadamulah tempat kembali Maka digunakan kata ba'atha disini Karena pertama ashabul kahfi menghilang begitu lama Ditidurkan Allah begitu lama Menurut penduduk negeri tersebut Mereka ini sudahpun meninggal Yang kedua Karena memang tidur itu sendiri Adalah saudaranya mati Ya Pada ayat ini Allah mengatakan Wa kadhanika ba'athnahum Dan demikianlah kami bangkitkan mereka Kami bangunkan mereka Siapa yang membangunkan kita dari tidur? Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah lah yang membangunkan kita dari tidur Anda pun kita mengatakan Saya bangunkan dia tidur Itu syariatnya saja Kita panggil-panggil-panggil-panggil Kebetulan Allah ta'ala bangunkan saat itu Kita gedor-gedor pintunya Kebetulan Allah bangunkan saat itu Tapi hakikat yang membangunkan kita itu Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Saat kita tidur itu ada ruh Yang keluar dari jasad kita Yang mengembalikan ruh itu Kembali ke jasad Sehingga hidup kembali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Maka oleh karena itulah Kita sangat dianjurkan Bersyukur kepada Allah Setiap bangun dari tidur Ya Sangat dianjurkan Bersyukur kepada Allah Setiap bangun dari tidur Kenapa? Karena di situ Allah ta'ala Memberikan hidup yang baru Kembali kepada kita Allah ta'ala sebut di dalam Al-Quran Saat kita Tidur itu ada ruh yang keluar Dari jasad kita Itulah kemudian nanti yang menyebabkan Bisa kita bermimpi dengan orang yang sudah meninggal Pernah tidak mengalami Mimpi sama orang yang sudah meninggal Itu ruh kita Ketemu sama ruh mereka Maka ulamak bersepakat Bahwa Ruh orang yang masih hidup Itu bisa ketemu sama ruh Orang yang sudah meninggal Kapan? Saat tidur Ketika ruh kita keluar Dari jasad kita Ketemu sama ruh orang yang sudah meninggal Kadang-kadang bercengkerama Bertanya kabar Ini banyak kisah orang soleh Sejak zaman dahulu kala terjadi begitu Maka para ulamak tafsir mengatakan Para ulamak sepakat mengatakan Bahwa Ruh orang yang masih hidup Itu bisa ketemu dengan ruh orang yang telah meninggal Kapan? Saat tidur Saat tidur Karena cuma itu momennya Ruh itu keluar dari jasad kita Maka saat bangun dari tidur Allah membangunkan kita dari tidur Itu Allah mengembalikan ruh tadi Kembali ke jasad kita Sehinggakan kita hidup kembali Ya Wa kadalika Ba'athnahum Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka Kami bangunkan mereka Minnaumihim attawil Dari tidur panjang mereka Ya Baik Kemudian Allah SWT mengatakan Liatasa'alu Bainahum Supaya Mereka Saling bertanya Di antara mereka Jadi salah satu Hikmah Kenapa Allah SWT Bangunkan mereka dari tidur Liatasa'alu Bainahum Supaya Sesama ashabul kahfi ini Saling bertanya Satu dengan yang lain Tentang apa Mereka saling bertanya ini Tentang Berapa lama Mereka Tidur di dalam Gua tersebut Liatabahathu lil wukufi Alal haqiqati Mim muddati Labithihim Ya Supaya mereka Saling bertanya Sesama mereka Tentang berapa lama Mereka tidur di situ Jadi saat Bangun mereka Dari tidur Itu sesama ashabul kahfi itu Saling bertanya Satu dengan yang lain Tentang Lama mereka Tidur di situ Ya Maka Allah sebut pada Ayat ini Qala qailum Minhum Kam labithum Sehingga Salah seorang Dari ashabul kahfi itu Berkata Kam labithum Berapa lama Kamu tinggal di sini Di dalam gua ini Lalu ada yang menjawab Qalu labithna Yauman Au ba'da yaum Kami tinggal Atau kita tinggal di sini Yauman Satu hari Au ba'da yaum Atau setengah hari saja Sangkaan mereka Bahwa mereka Tidur di dalam gua itu Tidak lama Pendapat mengatakan Bahwa Yauman Au ba'da yaum Mereka menjawab Kita tinggal di sini Rasanya Ini kata para ulama Jawaban Mabadinu ala dhani Perasangka Ya Dia menyangka bahwa Kita rasanya Tidur di sini Sehari Atau setengah hari Sedangkan faktanya Allah ta'ala sebut nanti 300 tahun Atau 309 tahun Kenapa bisa begitu Jauh sekali Kok 300 tahun Tiga abad berlalu Feeling mereka Satu hari Atau setengah hari Jauh sekali kan Tidak sampai dari Sepuluh persen faktanya Kenapa bisa begitu Ada penjelasan Sebahagian ulama Kenapa mereka Berpendapat demikian Sebahagian Ulama mengatakan Karena saat mereka Bangun dari tidur Sesama mereka Memandang yang lain Ternyata Tidak ada Perubahan Tidak ada Perubahan Pada diri mereka Walaupun Sudah tidur Dalam masa yang sangat lama Tiga abad lamanya Ternyata Tidak ada Perubahan Pada fisik mereka Seandainya Ada perubahan Yang signifikan Pada fisik mereka Itu sudah tentu Sangkaannya Tidak satu hari Ataupun dua hari Misalkan Datang ke situ Jenggotnya Cuma segini Tiba-tiba bangun Sudah tiga meter Itu tidak akan mungkin Sangkaannya Sehari atau setengah Setengah hari Logikanya kan begitu Kalau misalkan Datang ke situ Masih muda Terus bangun Tua bangka Gitu Iya kan Itu tidak mungkin Sangkaannya Sehari atau Setengah hari Ya Datang ke situ Masih kuat berlari Tiba-tiba bangun tidur Mau berdiri pun Sudah susah Itu tidak mungkin Sangkaannya Sehari atau Setengah hari Jadi muncul Pendapat ini Kita tidur disini Baru sehari Atau setengah hari Ini sangkaan mereka Kata sebahagian Para ulama Karena saat mereka Melihat Sebahagian kepada Sebahagian yang lain Ternyata Tidak ada Perubahan Pada fisik mereka Wajah temannya Terlihat Seperti saat Kali pertama Datang ke gua itu Dia lihat temannya Juga begitu Yang lain juga begitu Akhirnya Sangkaan mereka juga Baru saja Mereka tidur disitu Inilah Salah satu Bentuk Pemeliharaan Allah SWT Terhadap mereka Dijaga Allah SWT Fisik mereka disitu Dengan baik Dan utuh Bahkan tidak Mengalami perubahan Walaupun Waktu sudah Berlalu Selama tiga abad Jadi tidak Terasa Begitu lama Di sisi lain Ini mengajarkan juga Bahwa Ternyata Tidur itu Tidak dirasa lama Ya Maka nanti Ada orang Saat dibangkitkan Di padang Mahsyar Itu berkata Siapa yang Membangunkan kami Dari tidur kami Ini Jadi mereka Merasa Datangnya hari Kiamat itu Hanya seperti Bangun Dari tidur Maka ada Para ulama Mengatakan Bahwa Orang di dalam Kubur itu Kita merasa Ada yang sudah Sekian juta tahun Mungkin Di dalam tanah itu Ada mungkin Sekian ratus Ribu tahun Yang sudah dikubur Di dalam tanah Ada nanti Orang mungkin Meninggalnya Di akhir zaman Jadi Gimana itu Feeling mereka Di situ Ternyata Sebahagian Ulama mengatakan Perasaan Semua mereka Nanti Atau Semua manusia Saat bangun Dari Kubur Dibangkitkan Dari kubur Itu hanya Seperti kita Bangun dari Tidur Tidak Merasa lama Walaupun mungkin Sudah melalui Ratusan ribu Tahun Di dalam Kubur itu Ya Baik Dari ayat ini Para ulama Mengambil Satu pengajaran Bagi kita Ya Bahwa Dianjurkan Kita Untuk Saling Membahas Ilmu Allah Mengatakan Supaya Mereka Saling Bertanya Ya Kalau Sa'alah Seorang Bertanya Kepada Orang lain Tapi Kalau Tasa'alah Itu artinya Saling bertanya Saya Bertanya Kepada Orang Orang pula Bertanya Kepada Saya Ini Satu Budaya Yang sangat Baik Ya Satu Budaya Yang sangat Baik Untuk Membahas Ilmu Pengetahuan Ini Salah Satu Pengajaran Yang Diambil Dari Ayat Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Baik Kita Lanjutkan Qalu Rabbukum A'lamu Bima Labithum Sebahagian Lagi Menjawab Ketika Ditanya Berapalah Kamu Tidur Di Dalam Gua Ini Sebahagian Tadi Menjawab Kita Tidur Di Sini Satu Hari Atau Setengah Hari Ada Sebahagian Yang Lain Menjawab Dari Kalangan Ashabul Kahfi Dia Mengatakan Rabbukum A'lamu Bima Labithum Rabb Kamu Tuhan Kamu Allah Ta'ala Adalah Lebih Tahu Yang Paling Tahu Tentang Berapa Lama Kamu Tinggal Di Dalam Gua Ini Ini Jawabannya Kenapa Ini Jawaban Dia Pertama Dia Tidak Ingin Berdebat Tentang Sesuatu Yang Tidak Begitu Penting Faedahnya Mengetahui Tentang Berapa Lama Tidurnya Ashabul Kahfi Disitu Itu Bukan Tentang Sesuatu Yang Sangat Organ Ya Bukan Tentang Sesuatu Yang Sangat Organ Maka Untuk Menghentikan Perdebatan Itu Dia Mengatakan Rabbukum A'lamu Bima Labistum Ini Yang Pertama Maka Kita Tidak Perlu Menghabiskan Energi Waktu Kita Untuk Berdebat Terhadap Hal-hal Yang Tidak Signifikan Memberikan Faedah Manfaat Terhadap Agama Dan Dunia Kita Ini Ada Orang Kadang-kadang Sanggup Berdebat Berjam-jam Untuk Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Ada Orang Berdebat Antara Bumi Ini Bulan Atau Datar Katanya Makanya Ada Mazhab Bumi Datar Ada Mazhab Bumi Bulan Jadi Ada Golongan Yang Mengingkari Bumi Ini Bulan Katanya Bumi Ini Datar Katanya Ada Orang Berdebat Mana Lebih Dulu Ayam Atau Telur Sebagian Mengatakan Ayam Dulu Karena Kalau Tak Ada Ayam Tak Ada Telur Berdebat Untuk Hal-hal Yang Tidak Signifikan Manfaat Untuk Agama Dan Dunia Dia Berdebat Tentang Politik Yang Tidak Signifikan Akhirnya Berantem Satu Keluarga Ini Di rumah Bicara Politik Panas Sampai Berantem Anak Sama Bapaknya Berantem Kenapa Bapaknya Memihak Kesini Anaknya Memihak Kesini Berantem Mereka Tak Enak Jadinya Makan Makan Sudah Terhidang Di atas Meja Semua Tapi Gara-gara Membicarakan Politik Jadi Tak Enak Makan Beda Partai Rupanya Bapak Sama Anak Ini Terjadi Jadi Ini Perlu Dihentikan Kita Perlu Sekat Perdebatan Perdebatan Yang Tidak Signifikan Mendatangkan Manfaat Terhadap Agama Dan Dunia Kita Jangan Habiskan Untuk Itu Ini Ada Ibu-ibu Membahas Tentang Artis Berjam-jam Membahas Tentang Artis Menurut Dia Artis Ini Begini Menurut Dia Yang lain Artis Ini Begini Padahal Artis Ini Tidak Kenal Kepada Mereka Pun Berjam-jam Mereka Membahas Itu Juga Tidak Ada Manfaat Yang Mereka Dapat Tidak Ada Sama Sekali Sebahagian Tanda Bagusnya Islam Seseorang Dia Tidak Sibuk Dengan Hal-hal Yang Tidak Mendatangkan Benefit Manfaat Terhadap Dirinya Kalau Tidak Ada Benefit Untuk Kita Manfaat Untuk Kita Sama Ada Untuk Agama Dan Dunia Kita Lebih Baik Tinggalkan Tidak Usah Membahas Tentang Hal-hal Seperti Itu Yang Tidak Bermanfaat Terlalu Receh Pembahasan Itu Yang Kedua Bagian Ashabul Kahfi Mengajarkan Bahwa Sesuatu Yang Tidak Dicapai Ilmu Kita Dengan Yakin Maka Kita Perlu Mengembalikannya Kepada Allah Mereka Tidak Mempunyai Dasar Yang Yakin Tentang Berapa Lama Mereka Tidur Di Dalam Gua Itu Maka Pendapat Pertama Tadi Mengatakan Rasanya Kita Baru Sehari Atau Setengah Hari Itu Sangkaan Bukan Berdasarkan Keyakinan Itu Masih Zon Kalau Zon Itu 70% Masih Sangkaan Belum Yakin Kalau Yakin Itu 100% 100% Maka Sesuatu Yang Tidak Begitu Yakin Kita Tidak Begitu Mendalam Pengetahuan Kita Tentang Sesuatu Maka Sebaiknya Pengetahuan Itu Harus Kita Kembalikan Kepada Allah Subhanahu Maka Kita Perlu Mengatakan Bahawa Rabbukum A'lamu Tuhan Kamu Lebih Tahu Jangan Kita Memaksakan Pengetahuan Terhadap Sesuatu Padahal Sumber Pengetahuan Kita Tentang Itu Mungkin Hanya 70% Langsung Ingin Memastikan Sedangkan Data Yang Kita Meliki Hanya 70% Yang Paling Parah Lagi Ada Orang Datanya Juga Tidak Ada Tapi Ingin Menghukum Ini Paling Berbahaya Ada Sebahagian Orang Datanya Saja Dia Tak Punya Atau Data Yang Dia Miliki Itu Salah Tapi Ingin Menghukum Ini Paling Berbahaya Ini Kita Punya Data Saja Kalau Belum Lengkap Kita Tidak Boleh Menghukum Dengan Itu Ini Cuma Baca Berita Beritanya Pun Hoax Yang Disyare Orang Di Grup Whatsapp Saya Nasihatkan Yang Disyare Orang Di Grup Whatsapp Itu Sebahagian Besarnya Tinggalkan Saja Apalagi Kalau Sudah Berita Berbau Politik Itu Banyak Hoax Tinggalkan Itu Bisa Nanti Naik Tensi Darah Kita Gara Membaca Itu Saya Paling Tidak Suka Kalau Sudah Ngeshare Tentang Politik Ini Itu Tinggalkan Itu Tidak Berdasarkan Ilmu Tidak Boleh Bahkan Kalau Tahap Pengetahuan Kita Masih 70% Pengetahuan Itu Kembalikan Kepada Allah Karena Allah Mengatakan Dalam Quran Kalau Tidak Ada Ilmu Kita Yang Yakin Tentang Sesuatu Jangan Bertindak Jangan Berbicara Atas Itu Karena Pendengaran Penglihatan Hati Dan Akal Fikiran Kita Akan Ditanya Nanti Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ada Satu Tradisi Di Pesantren Ketika Selesai Membaca Kitab Selalu Kita Sebut Wallahu A'lam Biswa' Ya Apa Artinya Allah Yang Paling Mengetahui Kebenaran Padahal Kita Sudah Membaca Ayatnya Membaca Hadisnya Membaca Penjelasan Para Ulamaknya Tapi Kita Masih Dianjurkan Untuk Menyebutkan Wallahu A'lam Biswa' Allah Yang Lebih Tahu Kenapa Karena Walaupun Kita Sudah Berusaha Mengetahui Kebenaran Itu Membaca Ayatnya Membaca Hadisnya Membaca Penjelasan Para Ulamaknya Masih Ada Celah Kemungkinan Ada Kesalahan Kita Dalam Memahami Ayat Atau Hadis Tersebut Makanya Kita Perlu Mengembalikan Ilmu Itu Kepada Allah Dalam Surah Al-Kahfi Ini Itu Berulang Kali Allah Mengisyaratkan Supaya Ilmu Selalu Kembalikan Kepada Allah Seperti Pada Ayat Ini Allah Subhanallah Mengatakan Nanti Pada Ayat 21 Itu Allah Menyebutkan Hal Yang Sama Allah Mengatakan Tuhan Kamu Lebih Tahu Tentang Mereka Jadi Kita Ini Perlu Banyak Banyak Mengembalikan Pengetahuan Itu Kepada Allah Maka Sangat Baik Kita Sering-sering Mengucapkan Wallahu A'lam Allah Yang Lebih Tahu Walaupun Ada Pengetahuan Kita Tapi Pengetahuan Kita Itu Tidak Sempurna Pasti Ada Celah Kekurangan Yang Mengetahui Secara Menyeluruh Dan Sempurna Siapa Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kita Perlu Untuk Selalu Menyebutkan Wallahu A'lam Bis Soab Tapi Berusaha Untuk Menjawab Dulu Saya Kalau Menyebutkan Wallahu A'lam Ini Teringat Kawan-kawan Di pondok Dulu Jadi Kalau Lagi Ujian Tahu Dia Jawabannya Itu Aja Dia Tulis Ini Lagi Ujian Pertanyaan Mau Menjawab Dia Tahu Jawabannya Dia tulis Wallahu A'lam Bis Soab Wallahu A'lam Iyalah Allah Memang Tahu Jawaban Itu Tapi Kamu Juga Harus Jawab Begitu Jadi Jangan Sikit-sikit Wallahu A'lam Wallahu A'lam Kita Harus Berusaha Dulu Untuk Menjawab Baru Nanti Kemudian Sebut Wallahu A'lam Ini Dia Belum Jawab Atau Karena Dia Tidak Tahu Memang Jawabannya Dan Mau Nyontek Tidak Bisa Nyontek Akhirnya Tidak Tahu Dia Mau Tulis Siapa Wallahu A'lam Bis Soab Itu Jawabannya Ditinggok Gurunya Masya Allah Berserah Diri betul Kepada Allah Padahal Rupanya Tidak Tahu Sama Sekali Jadi Ada Santri Santri Dulu Yang Menjawab Ujian Seperti Itu Baik Jadi Ayat Ini Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Ashabul Kahfi Itu Mengembalikan Pengetahuan Itu Kepada Allah S.W.T Ketika Ilmu Mereka Tidak Yakin Tentang Perkara Itu Maka Ini Satu Hal Yang Sangat Baik Untuk Kita Contoh Supaya Kita Mengembalikan Pengetahuan Tentang Sesuatu Terhadap Allah Jangan Cepat Cepat Menghukum Memastikan Sesuatu Yang Kita Kurang Data Tentang Itu Apalagi Cuma Baca Judul Ini Sebahagian Cuma Baca Judul Sudah Menghukum Cuma Baca Judul Ketahuilah Berita Di Negeri Kita Ini Itu Seringkali Judul Sama Isinya Berbanding Terbalik 180 Derajat Judulnya Apa Isinya Apa Narasi Yang Dibangun Apa Pernyataan Yang Dikeluarkan Apa Itu Kalau Kita Membaca Berita Online Pernyataan Narasumber Itu Hanya Yang Dikuad Itu Saja Yang Ada Tanda Kuad Itu Mungkin Dalam Beberapa Kalimat Saja Tapi Narasi Yang Dia Bangun Itu Dari Atas Sampai Ke Bawah Kadang 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 Beda Sama Apa Yang Dinyatakan Narasumber Bilang A Dia Bilang A B C D Dan Seterusnya Lalu Sebahagian Orang Hanya Memadakan Itu Sudah Menghukum Memfonis Ya Meyakini Ini Bahaya Seperti Ini Ya Baik Jadi Dari Sini Kita Belajar Dari Ashabul Kafi Ini Pastikan Sesuatu Baru Kita Bisa Berbicara Secara Pasti Kalau Tidak Pasti Kembalikan Kepada Allah Wallahu A'lam Bissab Allah Yang Lebih Tahu Tentang Itu Saya Tidak Tahu Maka Kalau Kita Masih Ragu Ragu Tidak Pasti Baru Kabar Angin Wallahu A'lam Itu Jawaban Yang Paling Selamat Daripada Kita Mencoba Untuk Merabah-rabah Ada Orang Kadang-kadang Dia Memaksakan Diri Seperti Orang Yang Merabah-rabah Dalam Kegelapan Dia Paksakan Padahal Tidak Tidak Ada Sumber Pengetahuan Tentang Hal Tersebut Setelah Diucapkan Ini Maka Perdebatan Tentang Berapa Lama Mereka Tidur Di Dalam Gua Itu Selesai Maka Ternyata Untuk Menghentikan Perdebatan Itu Kembalikan Pengetahuan Tentang Hal Yang Diperdebatkan Itu Kepada Allah Selesai Itu Setelah Selesai Pembahasan Itu Urusan Apa Lagi Seterusnya Urusan Perut Karena Sudah Lama Tidur Disitu Tidak Makan Lapar Dan Ternyata Lapar Itu Terasa Setelah Bangun Mungkin Itu Kenapa Kalau Lagi Bulan Puasa Banyak Betul Orang Tidur Kenapa Menghindari Lapar Habis Subuh Tidur Bangun Sudah Jam Berapa Zuhuran Habis Zuhuran Tidur Lagi Asar Baru Bangun Yang Lebih Parah Habis Asar Masih Ada Yang Tidur Menjelang Maghrib Baru Bangun Jadi Tidurnya Puasanya Itu Penuh Tidur Dan Di Masjid Haram Itu Kadang-kadang Terlihat Seperti Mayat Yang Bergelimpangan Kenapa Pakaiannya Semua Putih-putih Tergeletak Semua Di Lantai Masjid Itu Pada Tidur Maka Kemudian Ada Orang Membelang Tidurnya Orang Puasa Itu Seperti Berzikir Katanya Nabi Dulu Berperang Pada Bulan Puasa Perang Badar Itu Terjadi Pada Bulan Puasa Datang Umatnya Tidur Puasa Baik Lalu Mereka Mengatakan Faba'at Su Ahadakum Biwarikikum Hadhi Ilal Madinah Utuslah Salah Seorang Dari Kalangan Kamu Biwarikikum Warik Itu Adalah Uang Yang Terbuat Dari Mas Atau Perang Zaman Dulu Uang Itu Bendanya Bernilai Karena Emas Dan Perang Beda Sama Uang Kita Sekarang Kadang-kadang Mohon Maaf Melihat Lembaran Kertasnya Pun Udah Malas Kita Apalagi Yang Tukaran 2000 Itu Mungkin Sudah 200 Kali Ketangan Tukang Parkir Kembali Lagi Ketangan Kita Bentuknya Kita Bilang Nauzubillah Nggak Enak Tapi Udah Hancur Sekali Begitulah Makanya Uang Kita Sekarang Nilainya Dimana Cuma Di Angkanya Itu Tok Bendanya Itu Nggak Ada Nilainya Mana Ada Nilainya Kertas Biasa Itu Nggak Ada Nilainya Makanya Jangan Simpan Simpan Uang Sudahlah Inflasi Tapi Kalau Zaman Dulu Emas Bendanya Itu Berharga Perak Bendanya Itu Berharga Kita Sekarang Kertas Disimpan Kertas Sampai 10 tahun Kemudian Dia Keluarkan Dari Karung Simpanannya Itu 10 tahun Kemudian Nilainya Sudah Berkurang Maka Rumah 1 miliar Zaman Dulu Itu Gede Coba 1 miliar Sekarang Apalagi Di Kota Besar Bisa Jadi Cuma Kamar Dua Dan Tiga Kalau Di Kota Besar Cuma Segitu Kalau Zaman Dulu Sudah Besar Itu Rumahnya Kenapa Inflasi Benda Uang Kita Sekarang Itu Tidak Ada Nilainya Kertasnya Itu Yang Maksudnya Tapi Jangan Pula Sebab Itu Nanti Bapak Ibu Buang Semua Daripada Buang Bawa Ke Sini Saya Tukarkan Baik Faba'at Su'ahadakum Utuslah Salah Seorang Di Antara Kamu Biwarikikum Hadihi Dengan Uang Perak Kamu Ini Maka Mereka Patungan Kamu Uang Kamu Berapa Lagi Di Situ Kasih Kamu Berapa Kasih Kamu Berapa Kasih Inilah Dalil Membolehkan Pertama Berwakil Sihatul Wakalah Boleh Berwakil Sah Berwakil Maka Yang Diutus Ini Untuk Membeli Makanan Ini Satu Orang Saja Masing Masing Kasih Uang Nitiplah Istilah Kita Jadi Ini Wakil Yang Membeli Maka Sihatul Wakalah Sah Berwakil Maka Dalam Islam Itu Ada Bab Tentang Perwakilan Maka Banyak Yang Bisa Diwakilkan Dalam Islam Kemudian Wasihatul Syirkah Sah Syirkah Syirkah Ini Salah Satu Bentuk Kalau Orang Yang Diperbankan Islam Dia Pasti Tahu Bagaimana Syirkah Ini Orang Mengumpulkan Modal Bersama Sama Lalu Nanti Untung Dibagi Itu Sah Misalnya Kita Mau Buka Kedai Ini Mau Modal Sendiri Tidak Cukup Kita Ada Lima Orang Berteman Masing Masing Nyumbang 50 50 250 250 Juta Buka Kedai Jadi Nanti Hasilnya Keuntungannya Tinggal Bagi Persentase Masing Masing Itu Boleh Atau Mungkin Modalnya Ada 70% Ada 30% Tidak Jadi Masalah Sah Ini Salah Satu Hujjah Kata Perang Ulama Jadi Faba'asu Ahadakum Biwarikikum Hadihi Ilal Madinah Utuslah Salah Seorang Di Antara Kamu Membawa Uang Perak Kamu Ini Menuju Kota Karena Mereka Ini Berada Di Perbukitan Di Dalam Satu Gua Lalu Dipesan Kepada Utusan Ini Saat Sudah Dikumpulin Uang Kasih Ke Dia Baru Dipesan Apa Pesan Pertama Yang Mereka Sampaikan Kepada Utusan Ini Atau Kepada Wakil Mereka Ini Pesan Pertama Disampaikan Falyanzur Ayuhah Azkato Aman Hendaklah Dia Lihat Manakah Makanan Yang Paling Baik Falyanzur Ayuhah Azkato Aman Hendaklah Dia Memperhatikan Mana Yang Paling Suci Paling Bersih Paling Halal Dari Makanan Itu Ini Pesan Yang Pertama Kenapa Pesan Ini Perlu Disampaikan Pertama Karena Negeri Yang Mereka Kenal Tempat Tinggal Mereka Itu Negeri Yang Tidak Beriman Kepada Allah Jadi Sangat Memungkinkan Makanan Yang Dijual Itu Makanan Yang Terkontaminasi Dengan Hal-Hal Yang Haram Ibarat Kita Kalau Kita Pergi Ke Negeri Orang Kafir Atau Di Negeri Yang Minoritas Komuslimin Maka Kita Harus Selektif Dalam Memilih Makanan Kenapa Salah-salah Beli Bisa Jadi Yang Kita Makan Itu Makanan Yang Haram Maka Ini Pesan Pertama Falyanzur Ayuhah Azkato Aman Hendaklah Dia Memperhatikan Melihat Mana Yang Paling Bersih Paling Suci Paling Baik Paling Halal Dari Makanan Itu Kemudian Ayat Ini Kalau Kita Perhatikan Allah Mendahulukan Kata Azkah Azkah Baru To'amah Azkah Itu Apa Artinya Paling Suci Paling Baik Paling Halal Baru Kata To'amah Makanan Bukan Makanan Dulu Disebut Baru Kemudian Suci Halal Dan Sebagainya Ini Kata Para Ulama Menunjukkan Bahwa Dalam Memilih Makanan Jangan Dulu Fokus Kepada Makanannya Apa Tapi Fokus Dulu Kepada Kehalalan Dan Kebaikan Dan Kesucian Makanan Tersebut Apa Jenis Makanannya Itu Sebahagian Orang Karena Saking Tidak Bisa Membendung Nafsu Makanannya Belum Dapat Logo Halal Pun Sudah Diserbu Kedainya Belum Lama Ini Ada Satu Gerai Aiskrim Yang Cukup Terkenal Di Negeri Kita Dan Banyak Sekali Membuka Outlet Kabar Kabar Saya Dengar Sebelum Ini Itu Belum Mendapat Logo Halal Resmi Dari Majlis Ulama Indonesia Tapi Masyarakat Kita Sudah Main Serbu Aja Kenapa Tidak Bisa Membendung Nafsunya Seolah Olah Tak Ada Eskrim Lagi Di Atas Dunia Ini Selain Itu Ini Perangai Sebahagian Masyarakat Kita Pokoknya Kalau sudah ada Jenis makanan Yang baru Itu Diserbu Tapi Habis itu Redup lagi Biasanya Ada Satu Gerai Makanan Saya sampai Kesel Itu Melihatnya Pas baru Buka Seminggu Dia buka Dia buka Diskaun Sampai Macet Jalanan Dia buat Orang Kita Ini Kadang-kadang Pendek Betul Otaknya Kenapa Cuma Beli Gorengan Tidak Ada Perasaannya Macet Orang Satu Kilo Ini Orang Tidak Ada Perasaannya Sanggup Dia Memberhentikan Mobil Dia Di Badan Jalan Hanya Untuk Satu Plastik Gorengan Antri Macet Orang Satu Kilo Tidak Berasan Dia Tidak Ada Merasa Bersalah Kalau Saya Selalu Saya Bilang Sama Istri Saya Saya Haram Membeli Makanan Di Tempat Seperti Itu Kalau Saya Harus Buat Macet Satu Kilo Orang Kebelakang Tidak Mau Saya Itu Makanya Kedai Yang Menjorok Ke Jalan Begini Tidak Akan Saya Beli Itu Kenapa Mengganggu Orang Di Jalan Itu Dosa Sembrono Parkir Itu Dosa Jangan Main -main Itu Kita Kadang Tidak Sadar Bukankah Nabi Mengatakan Membuang Sesuatu Yang Mengganggu Di Jalan Itu Sada Kalau Engkau Menyebabkan Kesusahan Di Jalan Itu Dosa Dosa Tidak Boleh Ini Sanggup Dia berhenti Di Tengah Tengah Bahu Jalan Hanya Untuk Napsu Perutnya Seolah Tak Ada Kedai Yang Lebih Layak Lagi Yang Paling Parah Di Depannya Kadang-kadang Masih Bisa Parkir Kalau Dia Mau Tapi Tidak Mau Harus Di Depan Itu Mau Macen Orang Tidak Peduli Dia Ini Memang Miskin Perasaan Miskin Saya Tidak Akan Mau Membeli Kedai Seperti Itu Kalau Sudah Tidak Ada Parkirannya Di Tidak Akan Berhenti Saya Beli Makanan Di Situ Mengganggu Orang Jalan Kita Sudah Kecil Kenderaan Banyak Parkir Sembrono Hancur Seterus Kita Di Jalan Tapi Ini Seolah Dianggap Sudah Lumrah Saja Mungkin Karena Sudah Terbudaya Seperti Itu Tapi Bagi Saya Itu Hal Yang Sangat Aneh Hal Yang Sangat Aneh Tidak Nyambung Di Otak Saya Banyak Orang Seperti Itu Pokoknya Di Hidupin Lampu Mobil Itu Sudah Aman Ketutup Satu Bahu Jalan Jalan Suma Kecil Begini Orang Lagi Rame Sanggup Berhenti Disini Antri Orang Suma Mau Lewat Hanya Demi Gorengan Dia Itu Betapa Egoisnya Perut Dia Demi Gorengan Itu Tidak Boleh Seperti Itu Kita Orang Islam Mesti Tidak Seperti Itu Boleh Mengganggu Di Jalan Tidak Boleh Nabi Itu Sampai Melarang Para Sahabat Jangan Duduk Di Pinggir Jalan Sampai Dilarang Nabi Kenapa Mengganggu Konsentrasi Orang Yang Sedang Lewat Kalau Orang Duduk Di Pinggir Jalan Begini Kita Lewat Macam Kita Pikir Kita Dilihatin Di Omongin Nabi Larang Tidak Boleh Jadi Pesan Pertama Yang Disampaikan Lihat Makanan Mana Yang Paling Bersih Paling Baik Paling Halal Baru Beli Maka Kualifikasi Pertama Bukan Seleramu Makanan Apa Tapi Lihat Dulu Kehalalan Kebersihan Dan Kebaikan Itu Kualifikasi Pertamanya Dalam Memilih Makanan Bukan Kita Suka Atau Tidak Selera Atau Tidak Bukan Itu Harus Nomor Dua Tengok Dulu Halalnya Baiknya Bersihnya Atau Tidak Kenapa Sampai Begitu Selektif Orang Beriman Dalam Memilih Makanan Karena Apa Yang Kita Makan Itu Yang Menjadi Darah Itu Yang Menjadi Daging Dan Itulah Yang Akan Membentuk Karakter Kita Sifat Kita Perangai Kita Maka Makanan Yang Kita Konsumsi Itu Berefek Langsung Terhadap Ibadah Kita Makanan Yang Kita Konsumsi Itu Berefek Langsung Terhadap Makanan Kita Makan Nabi Sallallahu Alaih Assalam Sebut Dalam Hadith Tentang Seseorang Yang Berdoa Kepada Allah Padahal Dia Sudah Musafir Panjang Mengangkat Tangan Tinggi Tinggi Kepada Allah Meminta Kepada Allah Dengan Keadaan Yang Sangat Hina Tapi Allah Tidak Kabulkan Doanya Kenapa Kata Nabi Mata'amuhu Haramun Mashrabuh Haramun Malbasuhu Haramun Wagudhiyabil Haram Karena Dalam Diri Dia Dipenuhi Hal-hal Yang Haram Makanannya Haram Minumannya Haram Pakaiannya Haram Banyak Dia Berinteraksi Dengan Hal-hal Yang Haram Mata'amuhu Bagaimana Bagaimana Diterima Allah Ibadahnya Maka Umat Islam Itu Sangat Selektif Dalam Memilih Makanan Karena Makanan Itu Akan Menjadi Darah Akan Menjadi Daging Dan Itulah Yang Akan Membentuk Kita Maka Kalau Darah Dan Daging Kita Ini Bersumber Dari Hal Yang Haram Akan Ditolak Oleh Allah Subhanahu Maka Nabi Mengatakan Setiap Darah Daging Yang Tumbuh Dari Yang Haram Neraka Yang Paling Tepat Untuk Dia Maka Harus Selektif Dalam Memilih Makanan Ini Ayamnya Sudah Digoreng Seminggu Nggak Laku Dari Minggu Kemarin Tiap Hari Itu Yang Dipanasi Kita Gigit Pun Macam Batu Ayam Pilih Yang Lain Biarlah Mahan Sikit Yang Penting Baik Kemudian Nanti Kalau Sudah Pergi Datang Bawa Balik Kepada Kita Rezeki Dari Apa Yang Dibeli Ini Pesan Yang Kedua Masuk Waktu Isya Belum Satu Minit Lagi Kita Ringkaskan Kemudian Walyat Lattof Hendaklah Berlemah Lembut Ayat Walyat Lattof Ini Kata Para Ulama Inilah Tengah Tengah Kur'an Maka Kur'an Zaman Dulu Itu Biasa Dibuat Warna Merah Walyat Lattof Dari Keseluruhan Kur'an Inilah Tengah Tengahnya Dan Masya Allah Pesan Pada Tengah Tengah Kur'an Itu Apa Utamakan Bersifat Lemah Lembut Bersifat Lemah Lembut Walyat Lattof Wala Yusyiran Nabikum Ahada Akhir Ayat Ini Jangan Sampai Perasan Seorang Pun Nanti Di Sana Jangan Sampai Mereka Sadar Bahawa Kamu Ini Ashab Al-Kahfi Jadi Inilah Beberapa Pesan Yang Mereka Sampaikan Sebelum Utusan Itu Pergi Berangkat Kekuatan Membeli Makanan Jadi Itu Saja Kuliah Kita Pada Malam Ini Surah Al-Kahfi Ayat 19 InsyaAllah Kita Sambung Ayat Ayat Berikutnya Pada Kuliah Yang Datang Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh